Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat ruang baca? Jumpa lagi dengan saya Agnes Masih tetap semangat kan? Tanpa berlama-lama saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Bruce Lipton yang berjudul The Biology of Belief, Misteri Pikiran, Keyakinan, Cell, dan DNA Oke langsung saja kita lanjut ya Bab 1, Pelajaran dari Cawan Petri, Cell Cerdas, dan Mahasiswa Cerdas Pada hari kedua di Karibia, sementara saya berdiri di hadapan lebih dari 100 mahasiswa kedokteran Yang tanpa gelisah, mendadak saya sadar bahwa tidak semua orang menganggap pulau itu sebagai tempat pelarian yang tenang Bagi para mahasiswa yang merasa gugup ini, Montserrat bukan tempat pelarian yang tenang Melainkan peluang terakhir untuk mewujudkan impian mereka menjadi dokter Kelas saya homogen secara geografis Sebagian besar mahasiswa Amerika dari East Coast Tetapi terdapat beragam ras dan umur Termasuk seorang pensiunan berumur 60 tahun yang sangat ingin melakukan banyak hal lagi dalam hidupnya Latar belakang mereka juga sama beragamnya Mantan guru SD, akuntan, musisi, seorang biarawati, dan bahkan penyelundup narkoba Meskipun berbeda, mereka memiliki dua karakteristik Satu, mereka gagal dalam proses seleksi kompetitif untuk mengisi sejumlah posisi terbatas di sekolah-sekolah kedokteran Amerika Dua, mereka berjuang yang bertekad untuk menjadi dokter Mereka tidak ingin kehilangan peluang untuk membuktikan kelayakan mereka Sebagian besar menghabiskan tabungan seumur hidup Atau meminjam untuk menutupi biaya kuliah dan biaya hidup di luar negeri Banyak yang mandiri untuk pertama kalinya dalam hidup Karena meninggalkan keluarga, teman, dan orang-orang terkasih Mereka berdamai dengan kondisi hidup yang amat berat di kampus itu Akan tetapi, dengan segala kekurangan dan kesulitan yang menghadang Mereka tidak pernah gentar mengejar gelar kedokteran Ya, setidaknya itu benar hingga kelas pertama kami Sebelum kedatangan saya, mereka telah menerima kuliah dari tiga dosen histologi dan biologi sel Dosen pertama membuat mereka gamang ketika dia merespons masalah pribadi dengan melarikan diri dari pulau Tiga minggu setelah semester dimulai Dalam waktu singkat, sekolah mendapatkan pengganti yang cocok yang mencoba meneruskan perkuliahan Sayangnya, dia pun melarikan diri tiga minggu kemudian karena jatuh sakit Selama dua minggu setelahnya, seorang dosen fakultas yang bertanggung jawab Atas bidang studi lain membacakan bab demi bab dari bahan ajar kepada kelas Tentu saja ini membuat para mahasiswa bosan setengah mati Tetapi, sekolah ini memenuhi kewajiban untuk menyediakan perkuliahan sejumlah jam tertentu untuk jurusan ini Persyaratan akademis yang ditentukan oleh para penguji kedokteran Amerika harus dipenuhi agar lulusan lembaga pendidikan tinggi itu dapat berpraktik di Amerika Serikat Untuk keempat kalinya, dalam semester itu, para mahasiswa yang jemuh mendengarkan dosen baru Saya memberi mereka pengarahan tentang latar belakang dan harapan saya untuk perkuliahan ini Saya menjelaskan, walaupun kami berada di negara asing Harapan saya terhadap mereka tidak akan kurang dari apa yang saya tuntut dari mahasiswa Winkoskin saya Mereka juga tidak boleh berharap agar saya tidak menuntut mereka serius dalam belajar Karena untuk mendapatkan sertifikasi, semua dokter harus lulus ujian medical boards dimanapun mereka menuntut ilmu Kemudian, saya mengeluarkan setumpuk kertas ujian dari TAS dan mengatakan bahwa saya akan memberikan kuis penilaian diri Tengah semester baru lewat, dan saya berharap mereka sudah terbiasa dengan separuh materi perkuliahan wajib Ujian yang saya bagikan pada hari pertama itu terdiri dari 20 pertanyaan yang diambil langsung dari ujian tengah semester histologi di Universitas Winkoskin Ruang kelas sunyi senyap selama 10 menit pertama ujian Kemudian, suara-suara tanda gelisah melanda para mahasiswa satu persatu, lebih cepat daripada penyebaran virus Ebola yang mematikan Ketika 20 menit yang dialokasikan untuk kuis terakhir, kepanikan melanda Ketika saya berkata, stop, kegugupan terpendam pecah menjadi ratusan bercakapan penuh semangat Saya membuat kelas terdiam dan mulai membacakan jawaban 5 atau 6 jawaban pertama disambut disah tertahan Setelah mencapai pertanyaan ke-10, setiap jawaban diikuti oleh erangan tersiksa Skor tertinggi di kelas adalah 10 jawaban benar diikuti beberapa mahasiswa yang menjawab 7 pertanyaan dengan benar Dengan menduga-duga, sebagian besar meraih skor 1 atau 2 jawaban benar Saya mendongak memandang kelas, saya disambut wajah-wajah yang tegang dan pucat Para pejuang dalam posisi genting, dengan lebih dari separuh semester di belakang mereka, mereka harus memulai perkuliahan dari awal Kemuraman melanda mereka, yang sebagian besar sudah kesulitan mengikuti mata kuliah kedokteran lain yang penuh tuntutan Segera saja kemuraman mereka berubah menjadi keputus asaan Dalam keheningan, saya memandang mereka yang menatap saya Saya merasa pilu Kelas itu mirip salah satu gambar bayi anjing laut, Greenpeace, yang bermata lebar tepat sebelum penjual buku binatang yang tak punya hati memukul mereka sampai mati Saya terenyuh Mungkin udara asin dan bau manis telah membuat saya menjadi lebih murah hati Bagaimanapun juga, di luar dugaan, saya mengumumkan bahwa saya akan berkomitmen penuh untuk memastikan setiap siswa siap menghadapi ujian terakhir Jika mereka bersedia berkomitmen melakukan upaya yang setara Ketika menyadari bahwa saya sangat berkomitmen terhadap keberhasilan mereka, saya bisa melihat cahaya berkelebat di mata mereka yang tadinya berjenjar kepanikan Merasa seperti seorang pelatih yang sedang membangkitkan semangat tim menjelang pertandingan akbar Saya menyampaikan bahwa menurut saya mereka sama cerdasnya dengan para mahasiswa yang saya ajar di Amerika Serikat Saya berkata Saya percaya bahwa rekan-rekan Amerika mereka hanya lebih cakep menghafal kualitas yang memungkinkan mereka meraih nilai lebih baik dalam tes masuk perguruan tinggi kedokteran Saya juga berusaha keras untuk meyakinkan mereka bahwa histologi dan biologi sel bukan mata kuliah yang sulit secara intelektual Saya menjelaskan bahwa dengan segala keanggunannya, alam menerapkan prinsip-prinsip operasi yang sangat sederhana Sebagai pengganti menghafal fakta dan angka, saya berjanji mereka akan mendapatkan pemahaman tentang sel karena saya akan menyajikan prinsip-prinsip sederhana satu persatu Saya menawarkan diri untuk memberikan kuliah tambahan pada malam hari yang akan menguras stamina setelah perkuliahan panjang dan hari-hari di lab Mereka menjadi bergairah setelah saya menambarkan semangat selama 10 menit Usai jam kuliah, mereka keluar dari kelas seakan-akan sambil mengembuskan nafas api bertekad untuk tidak takluk oleh sistem Setelah mereka pergi, saya merasa terlalu sadis dengan komitmen yang telah saya tanamkan pada diri mereka Saya mulai sanksi Saya tahu sebagian besar dari mereka sebenarnya tidak memiliki kualifikasi untuk menimba ilmu di sekolah kedokteran Sebagian lainnya adalah mahasiswa cakap yang latar belakangnya tidak membuat mereka siap menghadapi tantangan Saya khawatir jika pulau nan indah ini berubah menjadi tempat pengumpulan akademik yang menyita waktu Yang akan berakhir dengan kegagalan bagi mahasiswa-mahasiswa saya dan tentunya saya sebagai dosen mereka Saya mulai berpikir tentang pekerjaan saya di Wisconsin dan mendadak pekerjaan itu mulai tampak mudah Di Wisconsin, saya hanya memberikan 8 dari sekitar 50 perkuliahan untuk mata kuliah histologi atau biologi sel Ada 5 anggota Departemen Anatomi yang berbagi beban pengajaran Tentu saja saya bertanggung jawab atas materi dalam semua perkuliahan itu karena saya terlibat dalam sesi pendampingan laboratorium mereka Saya harus siap menjawab semua pertanyaan terkait pelajaran yang dilontarkan para mahasiswa Namun, mengetahui materi pelajaran dan menyajikan kuliah tentang materi pelajaran itu tidaklah sama Saya punya 3 hari akhir pekan untuk bergumpul dengan situasi yang telah saya ciptakan untuk diri sendiri Jika saya menghadapi krisis seperti ini di kampung halaman, kepribadian tipe A saya pasti akan membuat saya kacau balau Menariknya, sementara saya duduk di tepi kolam, memandang matahari terbenam ke laut Karibia Potensi kegelisahan itu berubah menjadi petualangan mendebarkan Saya mulai bersemangat membayangkan fakta bahwa untuk pertama kalinya dalam sekian lama karir mengajar Saya bertanggung jawab penuh atas mata kuliah utama ini dan terbebas dari keharusan menyesuaikan diri Dengan gaya dan batas-batas konten dari program-program yang diajarkan oleh tim Sel sebagai miniatur manusia Ternyata, mengajar histologi menjadi sesuatu yang paling menyenangkan dan mendalam secara intelektual dari karir akademi saya Bebas untuk mengajar mata kuliah dengan cara yang saya inginkan, saya mencoba cara baru untuk menyampaikan materi Pendekatan yang sudah beberapa tahun ini bergejolak di benak saya Saya terpesona oleh pikiran bahwa menganggap sel sebagai miniatur manusia akan memudahkan pemahaman tentang fisiologi dan perilakunya Pada saat merenungkan struktur baru untuk mata kuliah itu, saya menjadi bersemangat Gagasan tentang sel dan manusia menyalakan kembali inspirasi terhadap sains yang saya rasakan saat masih kanak-kanak Saya tetap merasakan antusiasme itu setiap berada di laboratorium penelitian Bahwa tidak ketika saya terperosak ke dalam detail administrasi sebagai dosen tetap fakultas Termasuk pertemuan tiada habisnya dan pesta-pesta fakultas yang bagi saya adalah siksaan Saya cenderung menganggap sel itu mirip manusia karena setelah bertahun-tahun berada di balik mikroskop Saya dibuat takjub oleh kerumitan dan kekuatan gumpalan bergerak di cawan petri Yang pada awalnya tampak sederhana secara anatomi Di sekolah, mungkin Anda telah mempelajari komponen dasar sel, nukleus, inti sel yang mengandung materi genetik Mitochondria yang memproduksi energi, membran pelindung di tepi luar sel, dan sitoplasma di antaranya Namun, di dalam sel yang secara anatomi sederhana ini terdapat dunia yang kompleks Sel-sel yang cerdas ini menggunakan teknologi yang belum dipahami betul oleh para saintis Gagasan tentang sel sebagai miniatur manusia yang saya renungkan akan dianggap menyimpang oleh sebagian besar alibiologi Mencoba menjelaskan sifat apa saja yang bukan manusia dengan mengaitkan pada perilaku manusia disebut antropomorfisme Para saintis sejati menganggap antropomorfisme sebagai dosa besar dan akan menguncilkan saintis yang menerapkannya dalam pekerjaan mereka Akan tetapi, saya percaya, saya mendobrak ortodoksi karena alasan yang kuat Kalangan alibiologi mencoba mendapatkan pemahaman saintifik dengan mengamati alam dan membuat hipotesis tentang cara kerja dari banyak hal Kemudian, mereka mendesain eksperimen untuk menguji gagasan-gagasan mereka Konsekuensinya, membuat hipotesis dan mendesain eksperimen membutuhkan para saintis yang berpikir tentang bagaimana satu sel atau organisme hidup Living organism lain menjalani kehidupannya Menerapkan solusi manusia ini, misalnya cara pandang manusia dalam memecahkan misteri-misteri biologi Secara otomatis membuat para saintis ini bersalah karena telah melakukan antropomorfisme Bagaimanapun, Anda menghindari antropomorfisme dalam tingkat tertentu ilmu didasarkan pada proses memanusiakan materi yang diteliti Saya percaya bahwa larangan tak tertulis terhadap antropomorfisme itu siasat-sisa kuno zaman kegelapan Ketika penguasa religius menyangkal hubungan langsung antara manusia dan ciptaan Tuhan lainnya Meskipun saya memahami larangan ketika orang mencoba memanusiakan bohlam, radio, atau bisa lipat Saya tidak melihat larangan itu valid ketika diterapkan pada organisme-organisme hidup Manusia adalah organisme multisel, kita pasti memiliki pola perilaku dasar yang sama dengan sel-sel kita sendiri Bagaimanapun juga, saya tahu bahwa dibutuhkan bergeseran dalam persepsi untuk memahami hal ini Secara historis, agama Yahudi dan Kristianitas mengarahkan kita untuk percaya bahwa kita adalah makhluk cerdas Yang diciptakan dalam proses yang terpisah dan berbeda dari tumbuhan dan binatang Pandangan ini memaksa kita menganggap makhluk-makhluk lain sebagai bentuk kehidupan yang tidak memiliki kecerdasan Khususnya organisme-organisme di anak tangga evolusi yang lebih rendah Ketika kita mengamati manusia lain sebagai entitas individual Atau memandang diri kita dicermin sebagai organisme individual Dari satu sisi kita benar, setidaknya dari perspektif pengamatan kita Akan tetapi, jika saya membawa Anda kepada sel individual sehingga Anda bisa melihat tubuh Anda dari perspektif tersebut Itu akan menawarkan pandangan yang sama sekali baru terhadap dunia Ketika Anda memandang kembali diri Anda dari perspektif itu Anda tidak akan lagi memandang diri Anda sebagai sebuah entitas tunggal Anda akan memandang diri Anda sebagai komunitas besar yang terdiri dari 50 triliun lebih sel individual Sementara saya memainkan ide-ide ini untuk kelas histologi Gambaran yang kerap muncul di benak saya adalah bagan dari satu ensiklopedia yang saya gunakan saat masih kanak-kanak Pada bagian tentang manusia terhadap ilustrasi dengan tujuh halaman plastik transparan Tiap-tiap halaman dicetak dengan bagan tubuh manusia yang saling bertumpuk Di halaman pertama, bagan itu berisi gambar laki-laki tanpa baju Membalikkan halaman pertama bagaikan mengupas kulitnya dan memperlihatkan otot-otot orang itu Gambar di dalam bagan di halaman kedua Ketika saya membalikkan halaman kedua Gambar yang bertumpuk di halaman yang terbuka memperlihatkan irisan tubuh yang jelas Dengan membalik-balikkan halaman, saya bisa melihat kerangka, otak dan saraf, pembuluh darah, serta sistem organ Untuk kelas karibia saya, dalam hati saya memperbarui transparansi tersebut dengan beberapa halaman tambahan yang bertumpuk Masing-masing halamannya diberi ilustrasi tentang struktur sel Sebagian besar dari struktur sel itu mengacu pada organel Yakni organ-organ miniatur yang terantung di dalam sitoplasma yang bentuknya mirip jelly Fungsi organel sama dengan fungsi jaringan dan organ tubuh kita Organel-organel itu mencakup nukleus Yaitu organel terbesar, mitokondria, badan golgi, dan fokuola Cara tradisional pengajaran mata kuliah ini adalah pertama-tama mengajarkan struktur sel Kemudian beranjak ke jaringan dan organ tubuh manusia Alih-alih, saya menggabungkan dua bagian dari mata kuliah ini untuk mencerminkan keserupaan manusia dengan sel Saya mengajarkan kepada para mahasiswa bahwa mekanisme biokimia dalam sistem organel sel pada dasarnya sama dengan mekanisme dalam sistem organ manusia Walaupun manusia terdiri dari triliunan sel Saya menekankan bahwa tidak ada satu fungsi baru di tubuh kita yang belum diekspresikan oleh satu sel tunggal Secara virtual, setiap eukaryota, sel yang mengandung inti sel memiliki fungsi yang setara dengan sistem saraf, sistem penjenaan, sistem respirasi atau penafasan, sistem ekspresi atau pembuangan, sistem endokrin, sistem otot dan kerangka, sistem sirkulasi, integumen atau kulit, sistem reproduksi, dan bahkan sistem imun atau kekebalan primitif kita yang menggunakan protein antibody serupa ubikitin Saya juga menjelaskan kepada mereka bahwa setiap sel adalah makhluk cerdas, intelligent being, yang mampu hidup sendiri sebagaimana yang ditunjukkan para saintis ketika mereka mengambil satu sel dari jaringan tubuh dan melakukan kultur jaringan Seperti yang saya ketahui tentang Naluria saat masih kanak-kanak, sel-sel cerdas ini memiliki kehendak dan tujuan Mereka secara aktif mencari lingkungan yang mendukung keberlangsungan hidup mereka sekaligus menghindari lingkungan yang beracun atau memusuhi Seperti manusia, sel menganalisis ribuan stimulus dari lingkungan mikro yang mereka tinggali Melalui analisis data ini, sel memilih respon berilaku yang tepat untuk memastikan keberlangsungan hidup mereka Sel tunggal juga mampu belajar melalui pengalaman yang diterimanya dari lingkungan dan menciptakan memori sel yang diwariskan kepada keturunannya Misalnya, ketika ada virus cacar yang menginfeksi seorang anak, sel imun yang masih imatur dikeluarkan untuk membentuk protein antibody guna melindungi diri dari virus tersebut Dalam prosesnya, sel itu harus menciptakan gen yang berfungsi sebagai cetak biru penghasil protein antibody cacar Langkah pertama untuk menghasilkan gen antibody cacar yang spesifik terjadi di dalam nukleus-nukleus sel imun yang masih imatur Di antara gen-gen, terdapat sejumlah besar segmen DNA yang mengkodekan bagian-bagian unik protein Dengan secara acak menggabungkan dan merekombinasi segmen-segmen DNA ini, sel-sel imun tersebut menghasilkan beragam gen yang masing-masingnya kemudian mengkodekan protein antibody khusus Ketika satu sel imun yang masih imatur memproduksi satu protein antibody yang kemudian menjadi komplement dari virus cacar yang menyerang, sel tersebut akan segera aktif menjalankan fungsinya Sel-sel yang telah aktif tersebut kemudian menggunakan mekanisme menakjubkan yang disebut affinity maturation Yang memungkinkan sel secara sempurna menyesuaikan bentuk final dari protein antibody-nya Sehingga ia bisa menjadi komplement yang sempurna bagi virus cacar yang menyerang Melalui proses yang disebut somatic hypermutation, sel-sel imun yang telah aktif tersebut membuat ratusan salinan antibody gen aslinya Akan tetapi, setiap versi salinan baru gen tersebut mengalami sedikit mutasi Sehingga ia melakukan pengkodaan yang sedikit berbeda dari protein antibody yang dimiliki gen hidupnya Sel tersebut menyeleksi bermacam gen yang diharapkan mampu menghasilkan antibody terbaik Versi gen yang terpilih ini juga melalui rentetan mekanisme somatic hypermutation Yang berulang-ulang untuk menyempurnakan bentuk antibody-nya sehingga ia bisa menjadi komplement yang sempurna bagi virus cacar Ketika antibody tersebut mengunci virus, ia menonaktifkan virus itu dan menandainya untuk dihancurkan sehingga si anak terlindungi dari amukan cacar Sel-sel mempertahankan memori genetik dari antibody ini Sehingga di kemudian hari, jika individu itu terpapar cacar lagi Sel-sel tersebut dapat langsung meluncurkan respon imun pelindung Memori antibody gen ini kemudian diwariskan ke semua keturunan sel tersebut ketika ia melakukan pembelahan diri Sifat menakjubkan rakyat sel genetik ini sangat penting karena mewakili mekanisme intelijensia bawaan yang digunakan sel untuk berkembang Asal-usul kehidupan Sel cerdas menjadi semakin cerdas Fakta bahwa sel itu makhluk yang sangat cerdas seharusnya tidaklah mengejutkan Organisme sel tunggal merupakan bentuk kehidupan pertama di planet ini Bukti fosil mengungkapkan bahwa mereka berada di bumi ini 600 juta tahun setelah bumi pertama kali terbentuk Selama 2,75 miliar tahun berikutnya dalam sejarah bumi Hanya organisme sel tunggal bakteri, alga, dan protozoa mirip amoba yang menghuni bumi Sekitar 750 juta tahun yang lalu Sel-sel cerdas ini mengetahui cara untuk menjadi semakin cerdas Ketika organisme multisel pertama tumbuhan dan hewan muncul Bentuk kehidupan multisel awalnya berupa komunitas-komunitas lepas atau koloni-koloni organisme sel tunggal Pada awalnya, komunitas sel terdiri dari puluhan hingga ratusan sel Namun, keuntungannya didapat dari evolusi dalam sebuah komunitas tak lama kemudian menggiring jutaan, miliaran, dan bahkan triliunan sel tunggal ini untuk mengorganisasikan diri menjadi satu organisme Meskipun satu sel berdimensi mikroskopik, ukuran komunitas multisel bisa beragam dari hampir tak terlihat hingga monolitik Para ahli biologi telah mengklasifikasikan komunitas terorganisasi ini berdasarkan strukturnya sebagaimana yang diamati mata manusia Walaupun komunitas-komunitas sel tampak sebagai entitas-entitas tunggal bagi mata telanjang, tikus, anjing, manusia Sebenarnya mereka adalah asosiasi-asosiasi yang terorganisasi dari jutaan dan triliunan sel Dorangan evolusioner untuk membentuk komunitas yang lebih besar hanyalah cerminan dari dharma biologis, biological imperative untuk bertahan hidup Semakin sadar organisme terhadap lingkungannya, semakin baik peluangnya untuk bertahan hidup Ketika sel-sel bersatu padu, mereka meningkatkan kesadaran secara menakjubkan Jika setiap sel diberi nilai kesadaran X, maka setiap organisme kolonial akan secara kolektif memiliki potensi nilai kesadaran minimal X kali jumlah sel di dalam koloni tersebut Agar bertahan hidup dengan identitas setinggi itu, sel-sel tersebut menciptakan lingkungan-lingkungan yang terstruktur Komunitas canggih ini membagi beban kerja dengan lebih presisi dan efektif ketimbang bagan organisasi yang senantiasa berubah di suatu perusahaan besar milik manusia Memberikan tugas-tugas yang terspesialisasi ke masing-masing sel terbukti lebih efisien bagi komunitas sel tersebut Pada perkembangan binatang dan tumbuhan, sel-sel mulai mendapatkan fungsi-fungsi yang terspesialisasi ini di dalam embryo Proses spesialisasi sitologis memungkinkan sel-sel membentuk jaringan dan organ spesifik tubuh Selang jangka waktu tertentu, pola diferensiasi pembedaan ini yakni distribusi beban kerja di antara anggota-anggota komunitas Menjadi nemplok di dalam gen setiap sel di dalam komunitas Secara signifikan meningkatkan efisiensi organisme dan kemampuannya untuk bertahan hidup Para organisme yang lebih besar, misalnya, hanya sedikit sel yang terlibat dalam tugas membaca dan merespon stimulus lingkungan Itu adalah peran kelompok-kelompok sel yang terspesialisasi yang membentuk jaringan dan organ sistem saraf Fungsi sistem saraf adalah memahami sinyal-sinyal lingkungan dan mengordinasikan perilaku semua sel lain dalam komunitas sel Pembagian tugas pada sel-sel dalam suatu komunitas menawarkan keunggulan tambahan agar lebih mampu bertahan hidup Efisiensi yang ditawarkan memungkinkan semakin banyak sel untuk hidup dengan energi yang irit Simak pepatah tua ini, dua orang bisa hidup sama hematnya dengan satu orang Atau, cermati biaya pembangunan satu rumah dengan dua kamar tidur versus biaya pembangunan satu kompleks ratusan apartemen dengan dua kamar tidur Untuk dapat bertahan hidup, setiap sel harus menghabiskan sejumlah energi tertentu Jumlah energi yang dihemat oleh individu-individu yang hidup dalam satu komunitas memberikan kontribusi kepada meningkatnya peluang bertahan hidup dan kualitas hidup yang lebih baik Dalam kapitalisme Amerika, Henry Ford melihat keuntungan taktis dalam usaha komunal yang terdiferensiasi dan menggunakannya untuk menciptakan sistem perakitan mobil-mobilnya Sebelum Ford, satu tim kecil pekerja yang memiliki banyak keterampilan membutuhkan satu atau dua minggu untuk membuat satu mobil Ford mengelola perusahaan mobil sehingga setiap pekerja hanya bertanggung jawab atas satu tugas tertentu Dia menempatkan sejumlah besar pekerja yang terdiferensiasi ini di sepanjang satu lini perakitan Dan melewatkan mobil yang sedang dibuat dari satu spesialis ke spesialis berikutnya Efisiensi spesialisasi pekerjaan memungkinkan Ford memproduksi satu mobil baru dalam waktu 90 menit, bukannya beberapa minggu Sayangnya, kita melupakan faktor kerjasama yang dibutuhkan untuk evolusi ketika Charles Darwin menekankan teori yang secara radikal berbeda tentang munculnya kehidupan Darwin menarik kesimpulan bahwa organisme hidup selamanya terlibat dalam perjuangan untuk eksis Bagi Darwin, perjuangan dan kekerasan bukan hanya bagian dari sifat hewani manusia, melainkan juga kekuatan prinsipil di balik proses evolusi Pada bab terakhir, The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Raised in the Struggle for Life Darwin menulis tentang perjuangan untuk hidup yang tidak dapat dihindari dan bahwa evolusi didorong oleh perang alam dari kelaparan dan kematian Merujuk pada gagasan Darwin bahwa evolusi bersifat aca, maka Anda mempunyai satu dunia dengan gigi dan cakar merah Sebagaimana yang dijabarkan secara puitis oleh Tennyson untuk melambankan pertarungan berdarah demi bertahan hidup Evolusi tanpa cakar berdarah Meskipun Darwin adalah evolusionis yang paling terkenal Namun saintis pertama yang memapankan evolusi sebagai fakta saintifik adalah ahli biologi Pransis terkemuka Jean Baptiste Lamarck Bahkan Ernst Mayer, arsitek terkemuka Neo-Darwinisme, modernisasi teori Darwin yang memasukkan genetika molekuler abad ke-21 mengakui bahwa Lamarck adalah perintis Dalam buku klasik tahun 1970 karyanya, Evolution and the Diversity of Life, Mayer menulis Bagi saya, Lamarck lebih berhak mengklaim sebagai pendiri teori evolusi seperti yang diakui beberapa sejarawan Pransis Dia menulis, pertama yang mendedikasikan satu buku hanya untuk menyajikan satu teori evolusi organik Dia orang pertama yang menyajikan seluruh sistem hewan sebagai produk evolusi Lamarck tidak hanya menyajikan teori 50 tahun sebelum Darwin, dia juga menawarkan teori yang jauh lebih lembut tentang mekanisme evolusi Teori Lamarck mengisyaratkan bahwa evolusi didasari interaksi kerjasama yang instruktif di antara organisme dan lingkungannya Yang memungkinkan bentuk-bentuk kehidupan bertahan dan berkembang dalam sebuah dunia yang dinamis Gagasannya adalah organisme menerima dan meneruskan adaptasi yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup dalam lingkungan yang senantiasa berubah Menariknya, hipotesis Lamarck tentang mekanisme evolusi sesuai pemahaman ahli biologi sel modern Tentang bagaimana sistem imun beradaptasi dengan lingkungannya sebagaimana yang dijelaskan di atas Teori Lamarck memantik reaksi keras dari gereja Gagasan bahwa manusia berkembang dari bentuk kehidupan yang lebih rendah dinyatakan sebagai penyimpangan Lamarck juga dicacimaki para saintis pengusung gagasan kreasionisme dengan mengolok-ngolok teori-teorinya Seorang ahli biologi perkembangan dari Jerman, August Weisman, turut menenggelamkan Lamarck ketika dia menjabat menguji teori Lamarck Yakni, organisme mewariskan kemampuannya untuk bertahan hidup yang diperolehnya melalui interaksi dengan lingkungan Dalam salah satu eksperimen Weisman, dia memotong ekor tikus betina dan jantan lalu mengawinkan keduanya Weisman berpendapat, jika teori Lamarck benar, orang tua akan meneruskan keadaan mereka yang tanpa ekor ke generasi berikutnya Generasi pertama tikus lahir dengan ekor Weisman mengulangi eksperimen selama 21 generasi lagi Tetapi tidak ada tikus tanpa ekor yang terlahir Membuat Weisman menyimpulkan bahwa gagasan pengwarisan Lamarck salah Namun, eksperimen Weisman bukanlah pengujian sebenarnya terhadap teori Lamarck Lamarck menegaskan bahwa perubahan evolusioner semacam itu bisa memakan waktu yang sangat panjang Menurut L. G. Giordanova, seorang penulis biografi Pada tahun 1984, Giordanova menulis bahwa teori Lamarck bersandar pada sejumlah dalil Termasuk hukum-hukum yang mengatur makhluk-makhluk hidup telah memproduksi bentuk-bentuk yang semakin kompleks dalam periode waktu yang sangat lama Eksperimen Weisman selama 5 tahun jelas-jelas tidak cukup lama untuk menguji teori tersebut Kekurangan yang bahkan lebih mendasar lagi dari eksperimennya adalah Lamarck tidak pernah berpendapat bahwa setiap perubahan yang dialami satu organisme akan bertahan Lamarck berkata, organisme tetap mempertahankan ciri-cirinya seperti ekor ketika mereka membutuhkan itu untuk bertahan hidup Meskipun Weisman berpendapat bahwa tikus tidak membutuhkan ekor Tidak ada yang menanyakan kepada tikus apakah menurut mereka ekor mereka dibutuhkan untuk bertahan hidup atau tidak Meskipun penelitian Weisman itu jelas-jelas memiliki kekurangan Penelitian tentang tikus tak berekor itu membantu menghancurkan reputasi Lamarck Faktanya, Lamarck adalah sosok yang paling tidak dipedulikan bahkan dicela Ahli evolusi Cornell University, J.H. Weddington, penulis dalam The Evolution of an Evolutionist Lamarck adalah satu-satunya sosok utama dalam sejarah biologi yang namanya menjadi bahan olok-olok untuk segala maksud dan tujuan Sebagian besar kontribusi para saintis ditakdirkan untuk dilampaui Tetapi sangat sedikit karya penulis yang dua abad kemudian masih ditolak mentah-mentah dengan kegeraman yang intens Sehingga kaum skeptis mencurigai ada sesuatu yang tidak beres Pada kenyataannya, menurut saya Lamarck telah diperlakukan tidak adil Weddington menulis kata-kata ramalan tersebut 35 tahun yang lalu Kini, teori Lamarck dievaluasi kembali ke bawah tekanan lembaga sains baru Yang mengisyaratkan bahwa ahli biologi yang sering dikecam itu tidak sepenuhnya salah Dan Darwin yang sering disanjung itu tidak sepenuhnya benar Judul satu artikel di dalam jurnal sains pada tahun 2000 itu merupakan salah satu pertanda keterbukaan Was Lamarck just a little bit right? Apakah Lamarck ada benarnya? Salah satu alasan sebagian saintis mengkaji Lamarck lagi adalah para ahli evolusi Mengingatkan kita akan peran berharga yang dimainkan oleh faktor kerjasama dalam melestarikan kehidupan di biosfer Para saintis telah lama memperhatikan hubungan simbiosis di alam Dalam Darwin's Blind Spot, seorang dokter Inggris, Frank Ryan, mencatat sejumlah hubungan seperti itu Termasuk seekor udang kuning yang mengumpulkan makanan sementara partnernya, ikan gobi, melindunginya dari para predator dan seekor kelomang yang membawa aneman merah jambu di cangkangnya Ikan dan gurita senang memangsa kelomang, tetapi ketika mereka mendekati spesies ini, sang aneman menjulurkan tentakelnya yang berwarna terang Dengan anak-anak panah mikroskopik beracunnya dan menyengat si calon predator membuatnya mencari makan di tempat lain Aneman tangguh itu juga mendapatkan sesuatu dari hubungan itu karena ia memakan sisa-sisa makanan kelomang Namun kini, pemahaman tentang kerjasama di alam menjadi semakin dalam daripada hubungan yang mudah diamati itu Para ahli biologi menjadi semakin menyadari bahwa binatang-binatang telah berevolusi bersama dan terus eksis bersama Dengan beragam jenis kumpulan mikroorganisme yang dibutuhkan untuk kesehatan dan perkembangan normal Menurut satu artikel di Science berjudul We Get By With A Little Help From Our Little Friends Kita bertahan hidup dengan bantuan kecil dari teman-teman kecil kita Studi tentang hubungan ini kini menjadi bidang kajian biologi sistem yang tumbuh cepat Ironisnya, dalam beberapa dasar warsa terakhir, kita diajari untuk melancarkan perang terhadap mikroorganisme Mulai dari sabun antibakteri hingga penggunaan antibiotik Ajakan untuk perang itu mengambilkan fakta bahwa banyak bakteri yang memiliki peran sangat penting bagi kesehatan Contoh klasik bagaimana manusia mendapat bantuan dari mikroorganisme adalah kehadiran bakteri dalam sistem pencernaan yang sangat penting bagi keperlangsungan hidup kita Bakteri di perut dan saluran usus kita membantu mencerna makanan dan juga memungkinkan penyerapan vitamin-vitamin yang berguna untuk kehidupan Kerjasama antar manusia dan mikroba ini merupakan alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa penggunaan antibiotik secara besar-besaran sungguh merugikan hidup kita Antibiotik adalah pembunuh yang tidak pilih-pilih Mereka membunuh bakteri yang penting untuk keberlangsungan hidup kita sama efisiennya dengan membunuh bakteri berbahaya Kemajuan terbaru dalam ilmu genom telah mengungkapkan satu mekanisme kerjasama tambahan di antara spesies Terungkap bahwa organisme hidup mengintergerasikan komunitas selnya dengan cara berbagi gen Selama ini gen dianggap hanya diwariskan kepada keturunan melalui reproduksi Kini para saintis menyadari bahwa gen dibagikan bukan hanya dalam satu spesies saja Melainkan juga di antara spesies-spesies yang berbeda Berbagi informasi genetik melalui transfer gen mempercepat evolusi karena organisme-organisme bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang telah dipelajari dari organisme-organisme lain Karena berbagi gen, satu organisme tidak bisa lagi dipandang sebagai entitas yang tidak saling terkoneksi dengan organisme lainnya Tidak ada dinding pemisah di antara spesies Daniel Drill, manajer program Genom Mikroba Department of Energy berkata kepada sains Kita sudah tidak bisa lagi mendeskripsikan hakikat sebuah spesies dengan mudah Berbagi informasi ini bukanlah kebetulan Itu merupakan metode alam untuk meningkatkan kebelangsungan hidup biosfer Seperti yang telah didiskusikan tadi Gen adalah memori-memori fisik dari pengalaman-pengalaman yang telah dibelajari suatu organisme Pertukaran gen di antara individu-individu yang membuat memori-memori tersebut tersebar Mempengaruhi daya tahan seluruh organisme yang membentuk komunitas Setelah kita menyadari mekanisme transfer gen dalam diri satu spesies dan juga antar spesies ini Bahaya rekayasa genetik menjadi gamblang Misalnya, mengotak ati gen sebuah tomat mungkin tidak hanya akan berpengaruh pada tomat itu sendiri Mainkan juga bisa mengubah seluruh biosfer dalam cara-cara yang tidak bisa kita prediksi seperti apa Sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa ketika manusia mencerna makanan yang telah diubah secara genetik Gen-gen yang diciptakan secara artifisial turut transfer ke dalam tubuh dan mengubah karakter bakteri baik di dalam usus Serupa hal itu, transfer gen di antara tanaman pertanian yang direkayasa secara genetik dan spesies-spesies asli di sekitarnya Menyebabkan peningkatan spesies gulma yang sangat susah dibasmi Para perancang genetik tidak pernah mempertimbangkan transfer gen ketika memperkenalkan organisme yang telah diubah secara genetik ke dalam sebuah lingkungan Sekarang, kita mulai mengalami konsekuensi mengerikan dari kelalaian ini Sementara gen yang mereka rekayasa telah menyebar dan mengubah organisme-organisme lain dalam lingkungannya Para ahli evolusi genetik memperingatkan Jika kita tidak bisa menerapkan pelajaran tentang takdir genetik kita yang sesungguhnya hasil dari berbagai interaksi genetik Yang seharusnya mengajarkan makna penting kerjasama di antara semua spesies Keberadaan kita akan mengancam eksistensi umat manusia Kita harus beranjak melampaui teori Darwinian yang menekankan pentingnya individu ke teori yang menekankan pentingnya komunitas Scientist Inggris Timothy Lenton menyajikan bukti bahwa evolusi lebih bergantung pada interaksi antar spesies daripada interaksi antar individu dalam satu spesies Evolusi menjadi perkara keberlangsungan hidup kelompok-kelompok yang paling kuat daripada keberlangsungan hidup individu-individu yang paling kuat Dalam jurnal Nature Town 1998 Lenton menulis Daripada berfokus pada individu-individu dan peran mereka dalam evolusi Kita harus mempertimbangkan seluruh organisme dan lingkungan material mereka untuk memahami betul ciri-ciri mana yang akan bertahan dan mendominasi Lenton menganut hipotesis Gaia dari James Lovelock yang meyakini bahwa bumi dan segenap spesies di dalamnya adalah satu makhluk hidup Superorganisme yang saling berinteraksi Mereka yang mendukung hipotesis ini berpendapat bahwa merusak keseimbangan superorganisme yang disebut Gaia Baik itu dengan menghancurkan hutan hujan, merusak lapisan ozon, atau mengubah organisme-organisme melalui rekayasa genetik Dapat mengancam keberlangsungan hidupnya dan konsekuensinya keberlangsungan hidup kita sendiri Penelitian baru yang didanai Natural Environment Research Council dari Inggris memberikan dukungan untuk keprihatinan tersebut Ada lima kepunahan besar dalam sejarah planet kita, semuanya diduga disebabkan peristiwa ekstraterestrial seperti komet yang menghantam bumi Salah satu dari penelitian baru menyimpulkan bahwa alam tengah mengalami peristiwa kepunahan besar ke-6 dalam sejarahnya Namun, kali ini, kepunahan itu bukanlah peristiwa ekstraterestrial Menurut salah satu penulis penelitian itu, Jeremy Thomas, sejauh yang bisa kami katakan, kebunahan ini disebabkan oleh satu organisme hewan, manusia Menyusuri Pembicaraan Tentang Sel Selama tahun-tahun mengajar di sekolah kedokteran, saya menyadari bahwa mahasiswa kedokteran dalam lingkungan akademik itu lebih kompetitif Dan sengit daripada pengacara pada umumnya Mereka menghayati cara hidup Darwinian dalam upaya untuk menjadi salah satu yang paling kuat Yang tertatih-tatih meraih kelulusan setelah 4 tahun yang melelahkan di bangku kuliah Pencarian nilai sekolah kedokteran cemerlang yang picik itu Tanpa menghormati mahasiswa di sekelilingnya, tidak diragukan lagi mengikuti model paham Darwinian Bagi saya, itu tampak sebagai usaha yang menggelikan dari mereka yang berjuang untuk menjadi para penyembuh yang seharusnya penulas asih Namun, stereotip saya tentang mahasiswa-mahasiswa sekolah kedokteran tumbang selama tinggal di Karibia Setelah menggalang semangat, kelas saya berhenti bersikap seperti mahasiswa kedokteran konvensional Mereka melupakan mentalitas menjadi orang terkuat dan bergabung menjadi satu kekuatan Satu tim yang saling membantu ketika menjalani perkuliahan Mahasiswa-mahasiswa yang lebih kuat membantu yang lebih lemah Dan dengan melakukan itu, semuanya pun menjadi lebih kuat Keharmonisan mereka mengejutkan sekaligus indah ketika diamati Akhirnya, ada satu bonus Akhir bahagia ala Hollywood Untuk ujian akhir, saya memberi mahasiswa-mahasiswa saya ujian yang sama Dengan yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa di Wisconsin untuk lulus Tidak ada perbedaan kinerja dari para akhiran ini dengan rekan elit mereka di Amerika Serikat Banyak mahasiswa yang kemudian melaporkan bahwa setelah pulang dan bertemu rekan-rekan yang menimba ilmu di sekolah kedokteran Amerika Dengan bangga mereka melihat diri mereka lebih mahir memahami prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan sel dan organisme Tentu saja saya sangat senang karena mahasiswa-mahasiswa karibia saya menjadi keajaiban akademis Namun, baru bertahun-tahun kemudian saya memahami bagaimana mereka melakukan itu Pada saat itu, saya kira format perkuliahan adalah kuncinya Dan saya masih percaya bahwa keserupaan antara manusia dan sel merupakan cara yang lebih baik untuk menyajikan bahan kuliah Akan tetapi, setelah saya menyelami sesuatu yang sudah saya katakan akan dianggap senewen oleh sejumlah orang Menurut saya, sebagian besar alasan kesuksesan mahasiswa saya adalah mereka menjauhkan diri dari perilaku seperti rekan-rekan mereka di Amerika Serikat Alih-alih meniru kelakuan mahasiswa-mahasiswa kedokteran Amerika yang cerdas Mereka meniru perilaku sel yang cerdas, bersatu padu untuk menjadi lebih cerdas lagi Saya tidak menyuruh mereka untuk membuat pola kehidupan mereka seperti sel Karena saya masih belum sepenuhnya bebas dari pendidikan ilmiah konvensional Namun, saya pikir mereka memutuskan arah tersebut secara naluria setelah mendengarkan saya yang memuji kemampuan sel-sel untuk berkelompok Dan berkotong royong demi membentuk organisme-organisme yang lebih kompleks dan sukses gilang-gemilang Saat itu saya belum mengetahuinya Tetapi sekarang saya percaya bahwa alasan lain atas kesuksesan mahasiswa-mahasiswa saya adalah karena saya tidak berhenti memuji sel Saya juga memuji mereka Mereka butuh mendengar bahwa mereka mahasiswa unggul agar yakin bahwa mereka dapat berprestasi layaknya mahasiswa unggul Sebagaimana yang akan saya perinci di bab-bab berikutnya Begitu banyak dari kita yang menjalani kehidupan terbatas bukan karena harus Melainkan karena kita pikir kita harus begitu Akan tetapi saya terlalu jauh melompat Cukuplah dikatakan bahwa setelah empat purnama di surga Karibia Mengajar dengan cara yang menjernihkan pikiran tentang sel-sel dan pelajaran yang mereka berikan kepada manusia Saya berada dalam perjalanan menuju pemahaman biologi baru Yang melampaui pemrograman orang tua dan pemrograman genetik serta survival of the fetus dari Darwinisme Saat pertama kali menulis bab ini, saya harus mencari sekuat tenaga keruli beradu pertama yang akan membuat wawasan tentang evolusi Jean-Baptiste Lamarck yang selama ini tercoreng akhirnya diakui Meskipun demikian, mengingat saya terkenal optimis, sebagaimana telah Anda baca di atas, untuk sementara saya mencantumkan referensi ke artikel yang berjudul Was Lamarck just a little bit, right? Dengan senang hati, saya melaporkan bahwa optimisme saya terpenuhi Satu dasar warsa kemudian, jauh lebih mudah mencari para pendukung Lamarck yang percaya bahwa lelaki itu lebih dari sekedar ada benarnya, melainkan juga seorang pramal Hampir 200 tahun pas kematiannya, riset epigenetika salah satu bidang paling populer dalam sains masa kini Berulang kali membenarkan keyakinan Lamarck yang sering diolok-olok Yaitu organisme beradaptasi dengan lingkungannya dan dapat mewariskan hasil adaptasinya ke generasi berikutnya Perhatikan judul definitif, tanpa tanda tanya Yang dengan cepat saya temukan selama penelitian untuk edisi ulang tahun buku The Biology of Belief ini The Rebirth of Lamarckism, The Rise of Epigenetic Kelahiran kembali Lamarckisme, Kebangkitan Epigenetika Tentu saja Lamarck tak punya pengetahuan tentang sifat molekuler gen dan hubungannya dengan ekspresi organisme begitu juga Darwin Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa dia sebenarnya seorang ahli epigenetika Diperlukan laboratorium berteknologi tinggi berisi para peneliti modern untuk menyingkap modifikasi-modifikasi kimiawi halus pada DNA dan protein DNA Yang memungkinkan organisme beradaptasi dengan lingkungannya dan mewariskan adaptasi itu ke keturunannya tanpa mengubah struktur molekul-molekul DNA Teori pewarisan karakter ini yang dikutip sebagai alasan utama untuk menyanggah Lamarck kini ternyata merupakan mekanisme pewarisan yang sahih Penelitian Frontier bukan saja membantu memperbaiki raputasi Lamarck Melainkan juga mengikis keyakinan kita terhadap determinisme genetik Sebagai mana yang telah anda ketahui sekarang, hal itu merupakan salah satu tema utama The biology of belief, gen yang kita warisi dari ibu dan ayah kita bukanlah penentu nasib kita Saya tidak ingin terlalu membahas pergeseran komunitas ilmiah ke Lamarckisme Jika menyangkut mekanisme yang mendorong evolusi, masih banyak yang dapat diperdebatkan Misalnya, ketika teori mutasi adaptif yang meyakini bahwa mutasi terjadi sebagai respon terhadap tekanan spesifik Pertama kali dibawa ke dunia akademis pada tahun 1980-an oleh seorang dokter dan ahli biologi molekuler termuka Dr. John Keynes, dia dituding sesat Teori ini masih kontroversial hingga sekarang Teori mutasi adaptif bertentangan dengan keyakinan neo-Darwinisme yakni perubahan-perubahan hereditas pada organisme terjadi secara kebetulan karena seleksi alam Sebuah proses yang digambarkan Darwin sebagai perjuangan hidup yang paling keras yang kemudian dikenal dengan istilah survival of the fittest alias yang paling kuatlah yang mampu bertahan hidup Walaupun frasa yang menarik, survival of the fittest sebenarnya adalah tautologi pengulangan yang tidak berguna dan bukan cara yang tepat untuk mendeskripsikan kekuatan-kekuatan mendorong evolusi Berdasarkan definisi, fittest berarti yang paling mampu bertahan hidup Maka, frasa tersebut dapat ditulis ulang menjadi Survival of the most capable of surviving Atau, kemampuan bertahan hidup dari yang paling mampu bertahan hidup Tautologi bukan? Tak perlu diperdebatkan lagi Neo-Darwinisme meyakini bahwa mutasi terjadi karena kesalahan menyalin data genetik pada saat replikasi gen Jika ternyata kesalahan genetik itu mampu meningkatkan kemampuan organisme untuk bertahan hidup Maka mutasi tersebut akan direplikasi kembali Ini menyeratkan bahwa arah kemajuan evolusi bersifat tanpa sengaja dan tidak dapat diprediksi Sebagai respon terhadap pertanyaan abadi Bagaimana kita bisa sampai di sini? Dan mengapa kita ada di sini? Teori Neo-Darwinian mengarahkan kita untuk percaya bahwa kita berkembang melalui kecelakaan-kecelakaan genetik Untung-untungan selama miliaran tahun Sebaliknya, teori Lamar-Kian mengimplikasikan bahwa mutasi-mutasi itu timbul dari kebutuhan sebuah organisme Untuk beradaptasi dengan tekanan lingkungan yang mengancam kehidupannya Sehingga kejadiannya tidak acak dan secara lingkungan dapat diprediksi Pedebatan ini penting karena mutasi adaptif berarti ada tujuan dalam evolusi biologis Tujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berlaku di lingkungan sekitarnya Yang mencakup seluruh komunitas kehidupan Pada akhirnya, saya percaya teori mutasi adaptif akan bertahan Dan memberikan lebih banyak dukungan bagi pandangan bahwa jaring kehidupan dan proses evolusi adalah hasil dari kolaborasi simbiotik Yang sangat terorganisasi di antara semua organisme hidup Penelitian menakjubkan seorang ahli biologi dan matematikawan Martin A. Nowak, Direktur Program for Evolutionary Dynamic Harvard Mendukung peran penting kerjasama dalam evolusi Menggunakan simulasi matematika dan komputer Nowak memilah populasi menjadi kooperator Mereka yang saling bekerjasama dan defektor Mereka yang tidak mau bekerjasama dengan pihak lain Meskipun telah menerima bantuan dari pihak lain Nowak menemukan bahwa dalam beberapa ribu makalah yang telah dipublikasikan para saintis Tentang bagaimana kooperator dari bakteri hingga manusia menang di dalam evolusi Semua skenario bisa dibagi ke dalam lima kategori Satu kategorinya misalnya adalah spatial selection Seleksi spasial Yakni kooperator dan defektor tidak terdistribusi secara seragam dalam satu populasi Dalam populasi-populasi dengan sedikit kooperator ini Individu-individu yang gemar membantu bersatu padu dan menang melawan defektor Kategori lain adalah yang Nowak sebut Aku akan menggaruk punggungmu dan orang lain akan menggaruk punggungku Yakni individu-individu yang memutuskan untuk menjadi kooperator karena reputasi orang yang membutuhkan itu Dia menggunakan contoh Meikeiku Jenis monyet Jepang Monyet-monyet berderajat rendah yang mendandani monyet-monyet berderajat tinggi bisa meningkatkan reputasi mereka Dan menerima dandanan lebih banyak karena terlihat bersama monyet berderajat tinggi yang disebut Nowak papan atas Nowak melihat bahwa kerjasama dan non-kerjasama beroperasi di beberapa tingkatan Satu individu dapat menjadi kooperator, orang yang bekerjasama sekaligus defektor, orang yang tak mau membantu atau bekerjasama Contoh yang Nowak gunakan adalah sekelompok pekerja di suatu perusahaan yang bersaing ketat Untuk mendapatkan promosi tetapi juga saling bekerjasama untuk memastikan perusahaan mereka mengalahkan kinerja perusahaan lain Pangtauan tentang sifat kompleks kerjasama dan non-kerjasama selaras dengan prinsip-prinsip biologi sistem Bidang lainnya menjadi populer dalam dasar warsa terakhir Yang mengakui bahwa pengetahuan-pengetahuan biologi terbaik muncul dari usaha mempelajari dinamika interaksi antar sistem Bukan hanya berfokus pada satu sistem Satu kasus yang patut disoroti, ilmu kedokteran pernah berusaha memahami penyakit jantung dengan berfokus pada fungsi dan struktur jantung Akan tetapi, terobosan mendasar dalam penyakit jantung hanya dikenali ketika fungsi jantung dipelajari terkait dengan pengaruh-pengaruh sistem lain Seperti sistem saraf, sistem neurondokrin, sistem imun, dan sistem pencernaan Model Nowak juga menegaskan apa yang telah disadari oleh semua orang yang prihatin terhadap keadaan planet kita Bahwa kerjasama itu tidak stabil secara intrinsik, ada siklus ketika non-kerjasama yang mendominasi Akan tetapi, dia juga menawarkan kabar baik bahwa semangat altruistik, tidak egoistis, tampak selalu membangun dirinya sendiri kembali Nowak menyarikan apa yang telah dia temukan melalui simulasinya dengan kesimpulan Bahwa kehidupan bukan hanya perjuangan untuk bertahan hidup, melainkan juga berdiam diri untuk bertahan hidup Sekarang, kita membutuhkan penelitian lebih banyak tentang berdiam diri, kooperatif untuk bertahan hidup Agar kita tidak jatuh ke dalam siklus non-kerjasama yang bisa merusak diri kita sendiri dan planet kita Saya percaya kita telah dibawa ke tepi jurang oleh kesalahpahaman tentang evolusi Sebagai hanya perjuangan tiada henti dan pencarian kekuatan individual untuk terus bertahan Yang diukur dengan jumlah mainan yang dimiliki seseorang Peradaban manusia telah mempercayai peringatan yang tertulis di subjudul buku Darwin Lestarinya ras-ras terpilih dalam perjuangan hidup Dengan kata lain, kehidupan adalah perjuangan habis-habisan yang membuat orang-orang kaya menjadi yang terkuat Bagaimanapun cara yang mereka gunakan untuk memperolehnya Menurut prinsip saintifik ini, pihak yang secara genetik kurang kuat hanya pantas mendapatkan sisa-sisa Itu pun bila ada Mentalitas itu telah membawa kita pada perang tak berkesudahan demi memperlebutkan kepemilikan materi Konsumsi berlebihan yang mengarah kepada eksploitasi sumber daya yang tidak bisa diperbarui Serta distribusi kekayaan yang tidak merata di planet kita yang sakit Fokus Darwinian pada kekuatan individual membuat kerjasama komunal tidaklah penting dalam evolusi Salah satu area yang paling mencolok tempat kita telah mengabaikan pentingnya kerjasama di antara makhluk hidup adalah di tubuh kita sendiri Dalam waktu 10 tahun sejak saya mengutuk perang melawan mikroorganisme dalam segala hal Mulai dari sabun antibakteri sampai penggunaan antibiotik Bukti-bukti kerusakan telah muncul karena perang melawan mikroorganisme di tubuh kita ini Faktanya adalah Triliun mikroba sebagai besar di dalam perut kita sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita Dan jumlahnya 10 kali lipat daripada jumlah sel-sel di tubuh manusia Karena tubuh kita tidak bisa bertahan tanpa mikrobannya yang secara kolektif disebut mikrobiome Fungsi mikrobiome setara dengan sistem organ-organ vital kita yang lain Setelah terlambat mengakui pentingnya mikrobiome Manusia dan sebagian makhluk hidup lainnya kini dideskripsikan sebagai superorganisme Organisme kompak yang terdiri dari banyak organisme yang lebih kecil Lagi-lagi, setelah terlambat mengakui pentingnya mikrobiome Pada tahun 2007, National Institutes of Health membuat Human Microbiome Project untuk mempelajarinya Para saintis melaporkan bahwa baik manusia maupun hewan-hewan lainnya memiliki ikatan kerjasama Untuk melangsungkan kehidupan dengan mikroba di perut mereka Para peneliti telah menemukan bahwa gen manusia mempengaruhi genetika mikrobiome Dan gen mikrobiome yang membentuk 99% gen unik di tubuh kita Mengatur gen di sel-sel kita Dalam bukunya yang menggegerkan Missing Microps, How the Overuse of Antibiotics is Fueling our Modern Place Mikroba yang hilang Bagaimana penggunaan berlebihan antibiotik menyulut wabah modern kita Dr. Martin J. Blazer, Direktur Human Microbiome Program di New York University Tidak hanya memperingatkan kita tentang bahaya antibiotik Melainkan juga tentang menurunnya keragaman mikrobiome manusia Yang meningkatkan kerentanan kita terhadap kondisi-kondisi kronis Mulai dari alergi dan asma hingga diabetes dan obesitas Misalnya, insiden diabetes tipe 1 telah berlipat ganda setiap sekitar 20 tahun di dunia industri Di Finlandia, insidensinya telah meningkat 550% sejak 1950 Blazer menulis bahwa epidemi modern ini bukan hanya penyakit Melainkan juga tanda-tanda eksternal dari perubahan kondisi di dalam tubuh Studi terbaru menemukan bahwa individu normal telah kehilangan 15 hingga 40% Dari keragaman mikrobanya dan gen yang menyertai keberadaan bakteri ini Sebagian besar karena pemberian resep berlebihan antibiotik dengan spektrum luas Yang membunuh mikroba tanpa pandang bulu Blazer yang telah mempelajari mikroba yang menghuni tubuh kita selama 30 tahun Menyebut mikroba dan 20 juta gennya sebagai para geriliawan Yang membantu kita melawan penyakit Tadkala Blazer memperingatkan tentang menurunnya keragaman mikrobioma Para saintis lain dengan cemas menunjukkan penurunan keragaman hayati planet kita Tempat populasi dan spesies binatang berkurang dengan kecepatan yang memperhatinkan Para saintis Stanford telah melacak jumlah populasi spesies selama beberapa waktu Dan menghitung tingkat kemudahannya yang sangat memperhatinkan karena olah manusia Yang menciptakan polusi, penggudulan hutan, bakukan penanaman tunggal, dan memanen secara berlebihan Banyak ilmuwan lingkungan yang percaya bahwa kita telah melewati ambang batas kehancuran lingkungan dan sedang berada di tengah-tengah kepunahan masal ke-6 yang menimpa planet ini Para ahli lingkungan sudah lama tahu bahwa struktur sistem ekologis yang bersifat lokal dapat berubah secara mendadak Dan tidak dapat dikembalikan dari satu keadaan ke keadaan lain ketika mengalami tekanan hingga ambang batas kritis Bukti kini menunjukkan bahwa seluruh ekosistem global dapat bereaksi dengan cara yang sama Dan bahkan dunia saat ini beresiko mengalaminya Anthony Barnosky, seorang profesor di University of California dan yang lain-lainnya berpendapat bahwa kita tengah berada di titik kritis planet Karena aktivitas-aktivitas manusia memaksa ibu bumi melakukan transisi global yang kritis Sebuah penelitian oleh NASA menegaskan bahwa peradaban industrial sedang menuju keruntuhan dalam dasar warsa berikutnya, yakni segera Bukan peradaban yang menciptakan perubahan iklim global, bumi telah melalui 5 zaman es Melainkan perilaku dan teknologi kitalah yang memicu tekanan-tekanan terhadap lingkungan yang memperbesar dampak krisis perubahan iklim Proses kebangkitan dan kehancuran masyarakat adalah fenomena siklis dalam sejarah Dan dalam beberapa kasus, kehancuran-kehancuran itu berlangsung selama beberapa abad Akan tetapi, jika kehancuran-kehancuran sebelumnya hanya berdampak pada masyarakat-masyarakat lokal tertentu Kehancuran mendatang bisa dipastikan memiliki dampak global Sekarang, kita hidup di zaman yang dikenal dengan antroposen Yang menekankan bahwa aktivitas manusia menyebabkan perubahan besar pada alam dengan laju yang belum pernah terjadi sebelumnya Tidak ada satu lokasi pun di bumi, dari ujung selatan Antartika hingga puncak gunung Everest yang belum tersentuh pengaruh manusia Misalnya, pembakaran bahan bakar fosil langsung meninggalkan bekas di lingkungan kita Sementara lapisan tipis atmosfer bumi membawanya ke seluruh penjuru dunia Ini mengingatkan kita pada hal-hal berikut Krisis global masa kini adalah peringatan bahwa kita harus berhenti mengeksploitasi sumber daya alam dan vitalitas bumi Mulai terkoneksi kembali dengan bumi Serta menghargai bumi sebagaimana yang telah dilakukan masyarakat-masyarakat kuno dari sepanjang sejarah Itu gambaran yang memprihatinkan Akan tetapi, sebagai optimis sejati, saya lebih senang untuk mempertimbangkan sisi positif dari ketahanan alam Pada tahun 1883, serangkaian letusan gunung Krakatau di Indonesia membuat beberapa pulau vulkanik muncul dari laut Lahari yang mengalir ke salah satu pulau pada tahun 1960 Memusnahkan semua bentuk kehidupan dan meninggalkan pulau itu dalam kondisi yang disebut parasaintis dengan istilah sterilisasi Survei dan penelitian yang memantau peningkatan flora dan fauna di pulau-pulau tersebut selama lebih dari lima dasar warsa mencatat keberlimpahan ekologi yang sangat beragam Yang tumbuh subur di pulau-pulau steril tersebut sejak saat itu Setelah dihajar bencana, surga ekologi yang subur dan vital di pulau-pulau itu menjadi semakin kuat Mengekspresikan plastisitas beragam yang meningkatkan kemampuannya menolak tekanan lingkungan Pelajaran dari alam ini menekankan peribahasa yang lama Yang tak mampu membunuhmu akan membuatmu lebih kuat Saya juga mengukui fakta bahwa kerjasama antarorganisme bukanlah pengecualian dalam aturan evolusi Melainkan salah satu arsitek utama evolusi Dan manusia, walaupun terkadang sulit dipercaya Sesuai kata-kata Noah adalah agen utama dari kerjasama Secara kolektif, capean-capean peradaban manusia yang tercipta oleh kerjasama telah membawa kita ke bulan dan angkasa luar Dan saya berharap kita pun sanggup membuat planet ini pulih dari kerusakannya Mikrobioma dapat direstorasi dan lebih banyak lagi Secara pribadi, saya telah menyaksikan perubahan dramatis yang bisa terjadi ketika sikap gotong royong para mahasiswa kedokteran saya di Karibia Telah membantu mereka berkembang menjadi manusia yang lebih baik dan yang lebih penting penyembuh yang melas asih Terima kasih untuk sahabat ruang baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes Sampai akhir pada bab ini Sampai ketemu pada audio buku kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh